Halo bunda, ketemu lagi di channel Ibu Anak Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang, kenapa ibu hamil tidak boleh minum air es. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini silahkan like, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Tentunya sangat menyegarkan untuk menikmati air es di cuaca yang panas. Namun, pada ibu hamil, aktivitas ini dikatakan berbahaya bagi janin. Apakah ini mitos atau fakta bahwa minum air es saat hamil berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan? Banyak yang mengatakan bahwa wanita hamil yang suka minum air es termasuk jus yang dingin akan berdampak pada bayinya, yaitu bayinya akan terlahir dengan berat badan yang besar. Apakah benar ada hubungan antara konsumsi air es dan berat bayi besar saat lahir? Ternyata, sampai video ini dibuat, masih belum ada yang bisa membuktikan secara medis bahwa air es menyebabkan berat badan bayi menjadi besar. Sebenarnya boleh saja bunda minum air es saat lagi hamil, apalagi saat cuaca sangat panas dan bunda bisa cepat haus. Selain itu, ibu hamil sebenarnya perlu terus terhidrasi untuk menghindari dehidrasi yang justru membahayakan ibu dan janin dalam kandungan. Air es membantu menjaga hidrasi selama cuaca panas untuk mencegah dehidrasi. Jadi ini hanyalah mitos kalau menganggap minum air es bayi menjadi besar beratnya. Sebenarnya, bayi yang sangat berat bukan karena konsumsi air es oleh ibu hamil, tetapi oleh faktor genetik, kesehatan ibu, atau faktor medis lain yang dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu yang pernah hamil dengan bayi yang besar, akan mengalami kondisi serupa pada kehamilan berikutnya. Dan persalinan yang tertunda hingga 2 minggu, ibu yang mengalami obesitas dan diabetes gestasional selama kehamilan juga berisiko tinggi melahirkan bayi yang berat. Lantas apakah ada manfaatnya jika bunda minum air es saat hamil? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak berbahaya jika bunda mengonsumsi air es saat hamil. Yang harus bunda hindari adalah mengonsumsi air es dengan pemanis buatan yang berlebih seperti kafein dan minuman beralkohol. Itu yang akan berbahaya bagi bunda karena dapat menyebabkan diabetes gestasional dan dehidrasi. Sebenarnya air es bisa membantu bunda terhindar dari hot flashes atau rasa gerah. Ini karena ibu hamil sering merasa gerah saat hamil dan kondisi ini adalah normal. Ini disebabkan oleh kadar hormon estrogen yang menurun dalam tubuh bunda dan peningkatan metabolisme. Tapi harus diingat ya, bahwa panas karena kegerahan tidaklah sama dengan panas karena demam. Bedanya, demam biasanya menyebabkan suhu tubuh naik, sedangkan panas karena kegerahan tidak menyebabkan suhu tubuh naik. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ibu hamil boleh minum air es. Namun, tetap harus ingat bahwa mengonsumsi sesuatu yang berlebihan tetap tidak dianjurkan ya. Demikianlah tips untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi bunda. Dan apabila bunda merasa bermanfaat, mohon dibagikan juga ke calon ibu yang lainnya juga. Jika bunda belum subscribe, silahkan di subscribe agar selalu mendapatkan informasi terkini dari kami. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.